Hei, tiba-tiba ada karena itu apa, teknologi yang menghancurkan buah bangunan besar di Amerika waktu itu. Ketakutan. Wah itu kan pengalus yang begitu besar. Jadi saat itu waktu itu di Amerika ketakutan. Akhirnya lari kembali ke Indonesia. Dipikirkan, lahir Allah. Eh terjadi bom balik. Lalu harus balik kemana? Ya itu pertama, kalau kebetulan punya duit bisa lari ke Amerika. Kalau enggak punya duit, balik kemana? Tapi nyatanya banyak orang yang tidak lari. Tapi berada dalam Tuhan, malah menghasilkan. Jadi disini saudara, kita tidak mungkin lari. Karena lari kemana? Negara-negara yang dulu melihatannya aman. Penuh dengan teroris. Lalu, teman-teman. Saya kira tempat pelindung kita yang aman. Itu hanya satu-satunya di dalam Tuhan. Bila kita sungguh percaya kepada Yesus. Dimanapun ada berada. Dan anak-anak. Dan kita lihat ini khususnya dalam sejarah para makhlil kita. Mereka hanya dikejar-kejar. Tapi mereka hidup dalam kebahagiaan. Hidup dalam kebahagiaan. Hidup dalam kebahagiaan. Maka bagi mereka. Seperti bagi kisah kita. Betul-betul. Hidup saya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Dan kalau mati. Mati berada melihat Tuhan. Dari muka ke muka. Maka tidak ada yang merugikan. Bagi orang kita. Bagi orang yang percaya. Hidup tidak ada yang merugikan. Mati keuntungan. Kenapa? Nah kalau hidup kita sudah besar. Kalau kita mati. Kita melihat alas dari muka ke muka. Keuntungan besar saudara. Jangan sampai mati. Itu di dunia sebagai kejaran-kejaran ketakutan. Setelah mati. Bukan berada dengan alas. Dan berada dengan Iblis. Dia celaka. Dan itu selama-lamanya. Dan tetap dikannya terus-mukus. Tapi kali itu. Bila kita betul. Mau berbalik kepada kita. Ini tadi. Ini pertama untuk kita. Lalu kedua. Seperti yang dikatakan oleh Buddha Maliati. Dijukul Dijus. Oleh doa-doa kita. Oleh pengurusan dan pengurusan kita. Kita bisa mempengaruhi. Jangan bersejarah. Bahkan dapat menghindarkan. Mau beratakan. Mau beratakan. Juga. Maka bila kita bersatu. Mungkin anda berpikir. Saya satu orang di sana. Saya kira ada masing-masing. Tidak ada masing-masing. Tidak ada masing-masing. Kita betul-betul. Mempersembahkan sesuatu. Itu sangat beratakan. Dan kemudian. Kalau anda berkenal. Teman saudara dan lain-lain. Itu juga. Perpasa perhantian. Yang kemudian. Menimbulkan. Berikan berkat. Berkat dari Tuhan. Dan itu yang saya kira. Apa kita lakukan. Oleh karena itu saudara. Sekarang ini. Khususnya dalam kerja. Dan itu. Dan itu semua. Khususnya. Ada tahun keluarga itu. Tuh negara itu. Tuh lupa. Tuh keluarga. Tuh juga. Kita menghayati kehidupan dan keluarga. Kehidupan. Kehidupan. Di masa ini. Saatnya. Itu. Begitu banyak. Wadah yang berharga. Perceraian-perceraian. Begitu banyak. Baru menikah. Ya kepada Tuhan kita, aku mau setia padamu dan suka dan buka dan untung dan malah Belum setahun yang berpacanya, ya belum enggak berarti waktu itu, waktu yang begitu-begitu Belum setahun, sudah-tahun, mau enggak hidup semua itu, baru enggak makan kopanya bersama kamu aja Belum setahun, semacam-semacamnya Jadi itu saya kira bagaimana bagi anda yang khususnya agenisi, bagaimana kita memilihkan suasana kematian Satu hal itu berdua sama bersama, khususnya juga bahwa saya berat sekali Berdoa bersama sebagai keluarga, tentu saja kalau tidak berdoa, ya ikut bersama keluarga Mungkin ada anak-anak masih kecil dan sebagainya, ya porsinya tentu tidak sama dengan porsi bapaknya Bapak itu berdoa bersama, ya anak-anak kecil itu jangan disuruhi berdoa lama-lama, nanti bosan Tapi masing-masing punya porsi, sama seperti kalau kita makan, orang dewasa porsinya lebih besar daripada Begitu juga dalam doa dan lainnya, pokoknya berdoa bersama Dan kalau itu luar bersama, luar bersama itu menyakitkan hubungan antara duanya Antara suami dan istri, antara orang luar dengan antara Dan sudah 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 dua bersama, lalu dan luar bersama, setiap kali saling memahami Maka tepani pekat ini akan menjadi terakhir sekarang Selain dari apa sudah? Karena kurang berdoa, jadi hubungan itu tidak ada perekatnya Padahal dalam kataan-kataan dikatakan bahwa Tuhan adalah peringkat antara suami dan istri Juga antara orang luar dengan anak, maka doa bersama itu penting sekali Tiap-tiap hari, kemudian coba juga membaca sabda Tuhan Membaca pekat suci dan doa Tuhan Saya kenal keluarga-keluarga yang sebelum misalnya kesempatan akan tertentu Lalu malam hari ya, apa? Pokoknya ada semangat bersama itu atau umum Membaca pekat suci itu sebentar Lalu daripada gosip di orang, ya Ngomong waktu makan gosip sana, gosip ini Waktu makan coba bicara ini tadi apa tentang kitab suci? Itu malah berguna daripada makan gosip di orang lain Malah begitu Tapi dengan demikian, saudara Perlahan-lahan cara mempikir kita Itu akan ditutup oleh sabda Dan dengan demikian Anda akan menerima berkat dan damai sejarah Jadi itu saya kira tidak penting Maka Jika di demikian Hidup Anda akan ditutup oleh sabda Karena itu baiklah saudara-saudara khususnya Sebagai tanggapan situasi jalan ini Anda coba ambil waktu besar Dan ini karena saya baca suatu-suatu Keluarga-keluarga Yang bertahan Biasanya Yang berdoa bersama Karena doa bersama ini bukan dengan rahmat Sehingga mereka bertahan Doa apa keluarga yang biasanya berangkat kami Dan tidak Yang mudah sekali Berangkat kami Dan tidak memakai keluarga kami Kediri saat-saat Maka juga Kalau kewajarmu berdoa bersama Dikultarajikan resmi bersama Itu suatu indah Dan memberikan berkat dari kamu Saudara yang berkasih Ini tadi suatu kenyataan Silahkan coba sendiri Silahkan alami Kalau Anda berani mencoba mengalami Nanti Anda sendiri Tetapkan menerima mengalami Berkat-berkat Yang disediakan Tuhan Bagi Anda semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih